Salam sejahtera Malaysia dan nyatuh nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sila tekan butang subscribe, like dan share Salam sejahtera Malaysia Wow ini satu kejutan besar ini Satu kejutan besar, sangat-sangat besar Adun Perikatan Nasional Adun Perikatan Nasional Papah Wanita Mabuk ke Bilik Hotel Dedah Keputusan Penghakiman 29 Julai 2024 Harapan Dele Sekali lagi tajuk dia Adun Perikatan Nasional Adun PN Papah Wanita Mabuk ke Bilik Hotel Komah Dedah Keputusan Penghakiman Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gombak Setia Dari Perikatan Nasional Muhammad Hilman Idham Dikatakan telah menjemput kenalan Yang kemudiannya menjadi mangsa rogol kepada seorang ahli pernegaan Mengikut satu kes pendakwaan Mangsa memberitahu telah dijemput oleh Hilman Idham Untuk sambutan ulang tahun kelahirannya di sebuah restoran di hotel berkenaan bersama tertudu dan beberapa lagi rakan lain pada penghujung tahun 2020 Selepas makan malam di restoran itu mereka beredar keberi karaoke Walau bagaimanapun melihat keadaan mangsa yang mabuk tertudu mencadangkan bilik hotel di tempat untuk menempatkan wanita tersebut Hilman yang merupakan wakil rakyat dari bersatu dilapor telah memapah mangsa ke bilik bersama tertudu dan tiga lagi di video yang lain Kemudian setelah terjaga pada jam 4.30 pagi 5 Disember tahun 2020 Mangsa menyadari berada dalam keadaan bogel Lalu dia membuat laporan polis berhubung kejadian terbabit Berdasarkan pertuduhan pindaan Muhammad Zulfahimin Madsir 40 tahun didakwa telah merogol seorang wanita berusia 35 tahun Di sebuah bilik hotel di Sri Hartamas pada jam 1 hingga 3 pagi 5 Disember 2020 Pertuduhan itu dibuat mengikut seksion 376 kurungan 1 kanun kesiksaan Ekoran itu tertudu yang juga bapak kepada tiga anak itu telah dijatuhi hukuman penjara sebanyak 13 tahun Dengan dua sebatan oleh Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur pada 31 Mei yang lalu Hakim Nur Hasniah Abdul Razak telah menjatuhkan hukuman itu Selepas mendapati pasukan pendakwaan telah berjaya membuktikan prima facie Sementara pihak tertudu gagal mengumpulkan keraguan pada akhir kes pembelaan Mahkamah memutuskan pembelaan tertudu adalah tidak bermerit Lapor sinar harian memetik keputusan penghakiman yang dimuat naik dalam sistem kehakiman pada 25 Julai yang lalu Mahkamah ini berpendapat pembelaan gagal mengemukakan penjelasan Untuk menyangkal keterangan saksi-saksi pendakwaan yang jelas menyatakan mangsa telah mabuk pada malam kejadian Semasa pemeriksaan balas tertudu juga mengakui bahawa mangsa tidak pernah mengatakan ingin bersetubuh dengannya Kata Hakim itu Beliau berkata tindakan mangsa yang mengajak tertudu menemaninya pada malam kejadian Tidak boleh secara otomatik dikatakan bahawa wanita itu merelakan untuk melakukan hubungan seks dengan tertudu Susulan itu jelasnya mahkamah mendapati keterangan pembelaan tertudu bahawa dia tidak merogol mangsa adalah satu penafian semata-mata Katanya mahkamah berpendapat kesalahan yang dilakukan ialah serius dan keji Kerana Muhammad Zulfahimin mengambil kesempatan merogol ketika mangsa mabuk Menurut hukuman terhadap lagi itu hendaklah memberi emaran tegas kepada masyarakat supaya kesalahan sebegini tidak berleluasa Hakim berkenaan berkata Mahkamah juga berpandangan bahawa kepentingan awam menuntut mahkamah mengenakan hukuman yang berat sebagai pengajaran Dan Yod Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Dan Yod Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini Sanusi memang Memang selalu mengejutkan lah Apapun yang dibuat memang mengejutkan Tapi kali ini memang tak bikin kejut lah Memang saya sudah agak pun Ini saya tidak terkejut langsung Sanusi berkata dia tidak masalah jika gerakan mau keluar daripada PN Jadi sebenarnya pada pendapat saya itulah Walaupun sanusi tidak kata gerakan perlu keluar daripada PN Tapi mungkin secara tersiratnya Secara tersiratnya bolehlah dikatakan Jadi persilahkan Kalau gerakan mau keluar dipersilahkan Saya pikir sepatutnya kalau memang Kalau memang sanusi mau menyelamatkan perikatan nasional ini Patut dia kata beginilah Nanti kita akan berbincang dengan lebih baik dengan gerakan Berhalusi Memberikan penjelasan Supaya gerakan dapat diselamatkan daripada keluar daripada perikatan nasional Tapi kalau sanusi kata tiada masalah jika gerakan mau keluar PN Memang dia sudah pun mau bersedia untuk gerakan keluar Dengan kata yang lebih lembut Agaknya mungkin dia kata beginilah keluar sejalah Oke lah kalau mau keluar keluar sejalah Kami tidak masalah Haa macam gidelah Ketua pengarah pilihan raya perikatan nasional Datu Seri Muhammad Sanusi Maknur berkata Dia sendiri tidak ada masalah Secara pribadi Tidak masalah jika gerakan mau keluar dari PN Iyalah Bikin apa sanusi susah hati Kalau gerakan mau keluar PN kan Gerakan bukan kuat manapun Berapa sangat dia ada Apa itu Parlimen Berapa dia ada adun Berapa ahli dia Berapa kekuatan jentera dia Dia tidak kuat manapun Ya jadi sebab itu Sanusi pun Indah pun rasa terasa Rasa sedih kah tidak Sebab tiada pun apa-apa kelebihan Untuk mau pujuk gerakan Untuk terus stay dalam perikatan nasional Haa cubalah Kalau perikatan nasional Haa cubalah Kalau gerakan ini Ada 60 kerusi Haa Di sana lah kau Ataupun kalau perikatan nasional Ada 30 20 kerusi lah Jangan banyak lah 20 kerusi Haa memang Dipujuk rayu tuh Haa tapi kerana Satu kah dua kah Yang pasti tak sampai tiga lah Haa Jadi sanusi Dengan cepat pun Mengeluarkan kenyataan Silah keluar Itu komen sanusi Haa Jadi itulah Silah keluar Haa Jadi Menteri Besar Kedai itu berkata Gerakan perlu belajar Menghormati orang Melayu Dan Islam Di negara ini Bukannya membuat Ungutan politik Silah keluar Itu komen sanusi Kan saya dah kata Komen dia pendek Silah keluar Iyalah semua orang Nak hormat dia Gerakan saja Sedangkan dia tak Erti nak hormat kita Haa Dia kata Wah Takkan semua benda Kita nak hormat dia Dia tak perlu hormat kita Katanya di politik Oleh Malaysia Kini Sanusi juga menambah Teguran agar menghormati Orang Melayu Dan Islam itu Bukan sejadi Tujukan kepada gerakan Bahkan semua parti Yang berasaskan kaum Di negara ini Oke Jadi dia kata Tak payahlah nak ugut orang Tak payahlah nak ugut orang lah Kita pun dah matang Tak payahlah ugut Tapi sebaliknya Belajar menghormati orang juga Belajar hormat orang Melayu Dan Islam di negara ini Dia kata Tak perlu ugut-ugut Politik Apa ugut-ugut Politik apa ugut-ugut ni Politik ugut-ugut ni Lama datu Katanya Lama datu Katanya Oke Jadi Keluar sejalah Gerakan keluar sejalah Daripada perikatan nasional Kalau memang mau keluar Oke Sanusi memang Tidak ada apa-apa Kelebihan Kekurangan Kalau Sama ada gerakan stay Atau tidak Oke Tinggalkan komen anda Bye Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat Bergama di channel ini Oke Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Jangan main-main dengan api Haa Nanti terbakar diri Haa Jangan cuba-cuba nak jadi hero Nanti Sendiri Termakan dengan hero Haa Ramai orang mau jadi hero Cuba dedah ini Dedah itu Dedah Dokumen Tapi Hati-hati Bila mau dedahkan dokumen-dokumen yang sulit Hati-hati Nanti sendiri Termakan diri Haa Nanti sendiri Termakan Dengan Keinginan Untuk mau jadi hero Tapi salah Melawan undang-undang Haa Ini tidak boleh Dibiarkan Haa Jadi akhirnya Haa Polis Ketua Polis Kuala Lumpur Haa Memberikan Penjelasan Peringatan Haa Dedah dokumen sulit kerajaan Adalah kesalahan serius Itu kata polis Penahanan Reman Ahli jawatan kuasa penerangan bersatu Iaitu Badul Hisham Syaharin Adalah proses biasa Yang dilakukan Berdasarkan keperluan siasatan Haa Jangan pula lepas ini Kata kena tunggang lah Polis kena tunggang lah Tidak Memang ini semua begini Haa Dulu pun Haa Salah seorang pemimpin Perkepatan harapan Kena dalam kes ini Siapa dia Rafi Izi Jadi kalau sekarang Cegubat kena Haa Sebab itu biasa terjadi Haa Jangan pula Muhyiddin tiba-tiba Merawayan Kata itu ini Haa Haa Muhyiddin tahu sangat Dia tahu Betul dengan undang-undang ini Dan saya terasa Cegubat pun tahu Dengan undang-undang ini Haa Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Rusdi Muhammad Issam berkata Kesalahan Disyaki dilakukan Oleh Badul Hisham Atau lagi dikenali Sebagai Cegubat itu Adalah satu perkara yang sangat serius Di dalam mana Di bawah seksian 8 Akta Rahsia Rasmi Tahun 1972 Haa Jadi Dia kata Ini proses biasa Untuk menahan Rahman Ada laporan Ada laporan Ada apa yang terjadi Ada laporan Jadi kesalahan itu Kita akan siasat Dia kata Jadi kesalahan itu Haa Benarkan kita buat tangkapan Dan ada keperluan Kita akan tangkap Bergantung kepada siasatan Katanya Jadi Haa Janganlah risau Kalau tidak ada apa-apa salah Nak takut apa Kalau memang buat salah Haa Terimalah Haa Saya pikir Cegubat Yang Haa Di Apa Dipilih Menjadi orang-orang besar Di dalam besar itu Dia bukannya Bodoh Ke Babal Ke Tak Palui Tidak Dia bukan Palui Dia tahu konsekuens Bila dia keluarkan Benda itu Bila dia Apa Dia kongsikan maklumat itu Dia tahu Kalau itu rahsia kerajaankah Bukan rahsia kerajaankah Haa Jadi sekarang Haa Kalau mau jadi hero Haa Teruskanlah jadi hero Tapi jadilah hero yang bijak Jangan jadi hero yang bodoh pula Haa Berdasarkan seksa 8 Akta rahsia kerajaan Kesalahan itu sangat berat Membabitkan dokumen kerajaan Walaupun cuma salinan Kita nak tengok Siapa yang ada dokumen Hak milik kerajaan itu Sebab dia Cikgu Bad Tidak bekerja di situ Haa Ini yang bikin pening nih Cikgu Bad Tidak kerja di situ Tapi dia ada Itu dokumen Jadi dari mana dia dapat Macam mana dia boleh dapat Ini memang mengejutkan Haa Beliau berkata demikian Pada majlis serah Terima tugas Ketua Polis Daerah Dangwangi Ibu Perjabat Polis IPD Dangwangi Okey Jadi Anda boleh layari Seterusnya Di dalam Harian Metro Hmetro Dotcom Dot NY Untuk berita ini Deda dokumen sulit kerajaan Adalah kesalahan serius Kata Polis Kita jumpa lagi Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!